Apakah Anda pernah membayangkan memiliki senjata yang berasal dari luar angkasa? Bagaimana jika saya katakan bahwa ada orang-orang zaman perunggu yang sudah memiliki senjata seperti itu? Ya, Anda tidak salah dengar, ada sebuah mata panah yang terbuat dari meteorit yang jatuh ke bumi 3500 tahun lalu dan mata panah itu ditemukan di Swiss. Bagaimana kisah dibalik temuan arkeologi yang luar biasa ini? Simak video berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Mata panah ini pertama kali ditemukan pada akhir 1800-an oleh para arkeolog di Morigen, sebuah desa yang terletak hanya beberapa mil barat dan tempat meteorit tuan berjatuh ke bumi. Meteorit tuan bergadalah salah satu meteorit yang paling terkenal di Swiss, karena memiliki berat sekitar 170 kg dan berusia sekitar 170 ribu tahun. Beberapa fragment meteorit ini telah ditemukan di sekitar daerah tersebut, dan dipercaya bahwa meteorit ini jatuh ke bumi pada zaman es terakhir. Mata panah yang ditemukan di Morigen memiliki ukuran setelapak tangan dan kini telah dijadikan sebagai koleksi di Museum Sejarah Bern. Dari luar, mata panah ini terlihat seperti mata panah biasa yang dilapisi karat. Namun, sebuah analisis baru yang dilakukan oleh Bede Huffman dan rekan-rekannya dari Museum Sejarah Alam Bern, mengungkapkan bahwa benda itu bukanlah sebuah mata panah biasa, melainkan sebuah mata anak panah yang terbuat dari meteorit yang jatuh ke bumi pada 3.500 tahun yang lalu. Para peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis komposisi kimia dan struktur internal mata panah tersebut, seperti tomografi sinar X pencitraan terkomputerisasi dan spektrometri gamma, proses yang mendeteksi bahan radioaktif yang memancarkan gamma. Hasil analisis menunjukkan bahwa benda itu tidak hanya mengandung isotop aluminium 26, yang secara alami tidak ada di bumi, tapi juga memiliki jejak paduan besi dan nikel yang konsisten dengan meteorit. Selain itu, analisis tersebut juga menunjukkan adanya bekas gilingan yang tersisa saat meteorit dibentuk menjadi mata panah dan sisa-sisa tar yang kemungkinan besar digunakan untuk menempelkan ujungnya ke batang panah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman perunggu memiliki kemampuan untuk mengolah logam dari luar angkasa dan menggunakannya sebagai senjata. Namun, ternyata mata panah tersebut tidak berasal dari meteorit Tuanberg yang jatuh di dekat lokasi penemuan. Huffman dan rekan-rekannya merujuk pada basis data geologi yang mengungkapkan bahwa situs meteorit Kalijarv di Estonia yang berjarak lebih dari 2.000 km jauhnya mengandung logam yang mirip dengan mata panah tersebut. Meteorit Kalijarv adalah sebuah meteorit seberat 2 ton atau 1.800 kg yang jatuh ke bumi pada 3.500 tahun lalu. Bagaimana bisa mata panah tersebut berasal dari meteorit Kalijarv? Para peneliti menduga bahwa ada perdagangan logam antara orang-orang zaman perunggu di Eropa Utara dan Tengah dan bahwa logam dari meteorit Kalijarv dibawa ke Swiss oleh para pedagang atau pejuang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman perunggu memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang luas dan kompleks. Temuan ini sangat penting karena memberikan bukti baru tentang hubungan antara orang-orang zaman perunggu dengan benda-benda langit serta tentang teknologi dan budaya mereka. Mata panah dari meteorit ini adalah salah satu artefak arkeologi paling unik dan langka di dunia dan membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang sejarah manusia dan alam semesta. Demikianlah video kali ini tentang senjata kuno yang terbuat dari meteorit yang jatuh ke bumi 3500 tahun lalu. Semoga Anda menikmati video ini dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.